Intro Baik, Assalamualaikum Wr. Wb. Selamat pagi. Jadi hari ini kami menindaklanjuti arahan dari Guis Tugas Tingkat Provinsi berkaitan dengan percepatan layanan vaksinasi bagi sasaran lansia di wilayah Cematempat Raman. Dan khususnya untuk di wilayah Keluar Nonton Kayu, untuk vaksinasi dan mis ini merupakan yang untuk yang vaksinasi tahap satu, ini yang kedua kali ya Bu. Untuk hari ini kita targetkan di Keluar Nonton Kayu Utara, untuk hari ini adalah hari yang ketiga. Mudah-mudahan kita harapkan bahwasannya makin banyak lansia di wilayah Keluar Nonton Kayu yang barangkali hadir untuk dilaksanakan vaksinasi. Dan upaya untuk mempercepat layanan vaksinasi ya, Guis Tugas Kecamatan dan Kelurahan bekerjasama dengan beberapa kolaborator untuk barangkali memberikan minat melalui pemberian door price dengan hadiah berupa voucher ya Bu, voucher belanja. Ini barangkali mudah-mudahan bisa menarik minat bagi para lansia untuk hadir. Kemudian juga kita melaksanakan layanan shuttle service, menjemput lansia-lansia di beberapa lokasi yang memang secara pemetaan memang diharuskan untuk dilakukan proses penjemputan tentunya dengan kasus-kasus tertentu. Kemudian juga melakukan promosi sosialisasi dibantu dengan guis tugas yang ada di tingkat RT, RW, dasar Wisma, seluruh kader, memaksimalkan bahwasannya untuk menghadirkan para lansia di wilayah lokasi vaksinasi dinamis dalam rangka percepatan pemberian vaksin. Tentunya ini tugas yang tidak mudah, tentunya tetap harus butuh bantuan dari seluruh sumber resursus yang ada, tokoh-tokoh masyarakat, kalangan tokoh agama, melalui pengeras suara yang di masjid pada saat sholat maupun sholat jumat kemarin. Kemudian kita memberikan himbawan kerjasama dengan DNI, MUI, kemudian juga dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Intinya ini tugas masih banyak, masih panjang tentunya harus senantiasa kita kejar terus, sehingga nanti di akhir tanggal 31 Maret capaian vaksinasi lansia sesuai dengan arahan Pak Gubernur, seluruh lansia di Pemprov TKI Jakarta untuk tahap 1, dosis 1 sudah dilaksanakan secara keseluruhan. Tiga hari ini targetnya kita maulnya seluruhnya warga lansia di depan Kedutara semuanya sudah tervaksinasi. Kita ada 2.002 targetnya, 2.002 targetnya yang harus dipaksinasi lansia dari Rw1 sampai Rw7 dulu. Kemarin Rw1 sampai Rw5, hari ini Rw6 sampai Rw7. Mudah-mudahan semuanya bisa bisa vaksinasi lansia ini.